Intro Romelu Lukaku, sudah tidak diragukan lagi merupakan salah satu kandidat yang dapat diperebutkan gelar top skor alias pencetak gol terbanyak di ajang Liga Italia Serie A musim 2022-2023 Dihitung dari produktivitasnya selama dua musim bersama Inter di era kepemimpinan pelatih Antonio Conte Akan tetapi, Lukaku merasa tujuan utamanya saat ini setelah kembali dari Chelsea adalah membawai Nerazzurri merebut kembali gelar Scudetto dari sang rival sekota, AC Milan Dalam wawancara dengan DAZN, Lukaku mengatakan bahwa selama waktu berhasil maka dia tidak akan khawatir dengan mandirinya apakah dia berhasil sebagai Capocano Niere atau tidak Semua penyerang berada pada level yang sangat tinggi tapi saya tidak peduli apakah akan finish sebagai pencetak gol terbanyak ujar Lukaku Saya hanya berpikir untuk memenangkan Scudetto Itu yang paling penting Bahkan lebih baik jika gol datang Tentu saja Tetapi Inter berjuang untuk Scudetto bukan untuk penghargaan individu Klub Liga Perancis, OG Chenis dikabarkan merapatkan barisan untuk mendapatkan bintang muda Inter Milan Cesare Casadei di musim panas 2022 ini Sebagaimana dilaporkan pakar Bursa Transfer Eropa Fabrizio Romano bahwa kesepakatan Cesare Casadei, Chelsea mendorong untuk menandatangani bakat Italia dengan proposal baru sudah siap OG Chenis juga dalam perlombaan dengan kemungkinan klausul pembelian kembali termasuk dalam tawaran lainnya Inter belum membuat keputusan karena itu akan tergantung pada jumlah dua proposal Chelsea memang bersiap untuk meningkatkan tawaran mereka setelah proposal perdana sebesar 8 juta euro ditolak mentah-mentah oleh Nerasuri Akan tetapi sekarang klub London tersebut mendapatkan saingan serius dari OG Chenis yang akan mencoba menguji TKT Nerasuri dengan menyodorkan tawaran yang lebih besar dari peminat lainnya Terima kasih telah menonton!